Halo Sobat BP Duel panas tersaji di final Shadmo di India Internasional 2023 yang mempertemukan wakil Indonesia Dejen Ferdinand Shea Gloria Wijaya melawan wakil Jepang Yukika Neko Misaki Matsutomo dan ngomongin head to head, Dejen Gloria saat ini unggul 21 atas pasangan ranking 24 dunia ini Di match terakhir tepatnya di babak pembuka BWF World Championships 2023 Dejen Gloria sukses membuat lawannya ini hancur lebur Well, sebagai pemanasan Yukita intip aksi Dejen Gloria saat pecundangi jagoan Jepang ini Punya postur jangkung tentunya membuat seorang Gloria punya keunggulan di depan net dengan jangkauannya yang cukup luas Dan benar saja, keunggulan ini dimanfaatkan Gloria di hadapan Kaneko Matsutomo dengan baik Berkali-kali Jepang dibuat mati kutu karena tak mampu mengatasi sergapan cepat jarak dekat yang dilepaskan Gloria Selain Gloria yang tampil gacar di depan net, Dejen yang emang dikenal punya gebukan super kombo, juga tak mau kalah dalam mencetak poin Beberapa kali power jump smash pemain 23 tahun ini sukses menembus tembok kokoh Jepang dan merebut poin Emang gak salah? Kalau Oma Jill bilang, Dejen menjadi salah satu penggebuk hebat di sektor mix doubles Sebagai mana taktik di mix doubles yang membuat pemain putri selalu jadi tarnas? Hal ini juga dilakukan Dejen yang menjadikan Matsutomo sasaran empuk untuk merauh poin Sampai-sampai pemain 31 tahun ini bernasib naas karena dua kali jadi korban pukulan headshot wakil Indonesia Akibat terus-terusan menjadi target serangan, Matsutomo yang tertekan mental akhirnya tak berdaya lagi menahan serangan lawan di game kedua Hal ini terlihat jelas dari gesture yang ia tunjukkan serta deretan error yang membuat wakil Indonesia mencetak poin demi poin dengan mudah hingga memendangkan pertandingan Wakil Jepang benar-benar dibuat mati kutu di laga ini